Halo selamat pagi teman-teman ketemu lagi dengan channel agen burung tulang aku ya pagi hari ini seperti biasa saya ngeceki burung dan kali ini saya iseng goten itu di sana itu ada mudah hutan yang sekitar di sini ya udah lama ya hampir mungkin dua minggu ya sekitar dua minggu teman-teman waktu itu burung tersebut udah rawatan lama cuman masih gelap bahkan ya jadi disini kemarin udah terpantau itu dia ngeplong ngeplong bahkan keluar isian dan sekali-sekali saya ces dengan murai batu muda lainnya udah mulai mau buka paru atau mengeluarkan jadi banyak sekali yang tanya om barusan saja juga ada yang tanya istilahnya memiliki mudah hutan itu enggak bunyi-bunyi kayak gitu temen-temen terus ada lagi yang masih gelap akan dan pokoknya permasalahan itu enggak bunyi atau gesit jadi di mudah hutan tersebut di mudah hutan itu udah biasa ya kalau misalkan burungnya loncat-loncat dan lain sebagainya cuman cara kita ngondisikan kalau misalkan memiliki satu ekor burung itu malah enak ya satu ekor maksimal dua ekor tetapi kalau misalkan banyak seperti saya yaitu perawatan paling tidak ketika kita ngeluarkan harus disendirikan jadi kuncinya yaitu ya yang pertama kita harus aktif belajar dan sabar seperti itu temen-temen nah kondisi kayak gini misalkan temen-temen memiliki yang masih gesit itu kalau misalkan di dada itu 80% pasti enggak mau bunyi jadi 80% pasti enggak mau bunyi nah caranya bagaimana yaitu kalau misalkan kita ini mungkin buat tambahan aja ya karena sering sekali saya pernah bahas itu tentang penjinakan murai batu hutan ya seperti itu temen-temen nah eh intinya kalau enggak bisa didadak ini kita ini temen-temen terapi pertama itu kita buka kerobong atau lebih dikenal lagi dengan diabla jadi nah pengablaan yang benar itu usahakan ketika kita melihat burung dia jadi ada yang temen-temen cerita itu om setelah saya ablak burungnya itu jadi drop jadi mati kayak gitu temen-temen nah itu pengablaan yang pas itu bagaimana sebentar ya temen-temen saya fokuskan dulu kameranya nah ini temen-temen jadi jangan sampai setelah diabla pengennya burungnya jinak tetapi malah sakit dan mati jadi kita harus tahu ya kemampuan burung tersebut sampai mana diablaannya jadi seperti ini temen-temen nah dia itu loncat tetapi dia masih tenang nah ini saya ablak seperti ini tidak apa-apa di burung tetapi kalau misalkan burungnya diabla dia nyocol terus nyocol terus istilahnya dia terus panik tanpa berhenti dan mangap-mangap itu yang bahaya jadi misalkan diabla misalkan dibuka kerobong kan otomatis gesit ya masih gesit kalau misalkan dia mangap-mangap loncat-loncat terus itu yang perlu digarisbawai temen-temen jangan langsung digitukan terus jadi bagaimana ya di kerobong lah kerobong separuh harus bertahap tetapi kalau ini udah ablak kayak gini temen-temen dia udah nyantai ini kena panas sedikit ya jadi kena panas sedikit dia udah nyantai seperti itu nah ini nggak apa-apa jadi untuk temen-temen itu tadi yang kuncinya ya jadi biasanya ini dialami oleh pemula saya ya jadi pernah ada curhat saya melihat channel sana Om katanya diabla terus supaya burung tersebut jinak kayak gitu ya karena apa ini saya bahas tentang supaya burung tersebut mudah hutan cepat jinak dan gak cor ya temen-temen jadi terapi pertama yaitu pengablaan jadi pengablaan yang tepat itu tadi kuncinya jadi kalau udah kayak gini itu udah lama ya itu boso jawone lama atau udah agak jinak dimana burung tersebut udah nggak ngos-ngosan atau gelabakan seperti ini ini nggak apa-apa dia ablak tapi kalau misalkan seperti saya bilang tadi kondisinya sih kayak pesajet dia mangap-mangap dia ablak itu yang membuat ngedrop temen-temen jadi itu tambahan yang pertama itu yang selanjutnya sering dimandikan nah disini temen-temen ya kenapa sering saya bahas sering dimandikan jadi memandikan mudah hutan itu membuat burung tersebut jinak tapi caranya bagaimana ya kalau saya jangan dipaksa temen-temen gunakan kerambah atau cepuk itu nggak apa-apa jadi kalau disemproti itu rawan temen-temen rawannya pie jadi ketika burung nggak merasa enak badan ketika disemproti pasti tambah sakit kayak gitu ini posisinya baru saya keluarkan setelah ini sebetulnya dikasih makan dulu sebentar kita ambilkan makan setelah itu kita ces untuk menaikan mental nanti cepat gacornya disitu kuncinya seperti itu sebentar ya kita ambilkan pakan dulu seolah-seolah seolah-seolah setelah Oke selamat menikmati nah itu teman-teman kelihatan mau ngeplong nah itu, ini beneran jadi kalau misalkan buat konten langsung gacor itu gampang sekali teman-teman, cuman seperti teman-teman tahu, ini burung ini nanti materinya juga keluar teman-teman, ini saya bilang jenisnya impor non-gembung ya jadi teman-teman tahu, sudah beberapa kali saya buat konten ini memang asli muda hutan yang kelabaan, teman-teman lihat sendiri ya, dia mau ngeplong nah, kenapa dia mau ngeplong ini kuncinya disini teman-teman ini setelah kita bahas, kelanjutan untuk penjinakan ya, makanya banyak kali yang tanya di chat, bagaimana om supaya gak gacor, kayak gitu ya, kuncinya di jinakin dulu kalau muda hutan, itu teman-teman setelah di jinakin bentar ya, saya kasih makan dulu biar hot terus ada lagi kasih makannya, itu usahakan burung tersebut tahu dengan kita nanti dia akan terbiasa teman-teman nah, kayak gitu nah, kenapa dia tak ngeplong nah, itu saya sekalian sekalian jemur betina itu, disitu nah, makanya nah, itu betinanya akan nyaut-nyaut nah, makanya sering sekali teman-teman tanya, om, bagaimana supaya cepat gacor, kayak gitu betina juga kita buat untuk membiraikan jadi, murai batu itu misalkan malas bunyi ketemu betina sama dengan orang ya, mungkin teman-teman ya yang sebelumnya agak sakit ketemu cewek pastilah langsung gaya itu seperti itu, teman-teman logikanya jadi, kembali lagi untuk ini tadi ya, untuk tambahan ya yang pertama untuk mudah hutan ya dijinakan setelah dia udah agak jinak kita buat birahi kayak gitu biasanya dijemur setar kayak gini setelah itu ces sama betina kayak gitu, teman-teman nah, kalau misalkan ada suatu masalah dices sama betina pertama, nggak mau ya itu jangan dices setiap hari kita ulangi satu minggu lagi, teman-teman dan kalau mudah hutan masih muda itu ngecesnya itu boleh dengan sama-sama mudah hutan tapi jangan yang udah jadi ya itu nanti mentalnya bisa drop kayak gitu ini masih makan sebentar lagi kita lihat nanti saya ces sama betina eh, sorry-sori langsung saja saya ces sama jantan biar makan-makan dulu teman-teman nah, taut sendiri ya udah ngeplong-ngeplong biar makan-makan dulu ya, memang ngegacorin ya perlu waktu teman-teman ini masih naik turun birahinya karena dia baru aja jinaknya kayak gitu supaya cepat ngegacor ya berjalannya waktu kita nunggu ya teman-teman yang jelas misalkan teman-teman memiliki dia udah degek-degek ngeplek-ngeplek dan ada materinya itu tinggal tunggu waktu aja pasti jadi burungnya seperti itu jadi harus bersabar ya biar dia selesai makan masih selesai makan dulu nah tuh teman-teman kayak mau ngeluarin kenari tapi cuma bentar ya sabar aja tuh teman-teman denger ya mulai dia mulai ada reaksi saya baca komentar beberapa teman-teman sambil jemur burung ya sebelum saya lanjut gini teman-teman ada tambahan lagi jadi ada dua hari ini ada teman kicomania yang curhat saya dia itu beli burung online tapi gak dikirim jadi sering sekali saya bahas itu penipuan-penipuan ya kemarin juga ada teman kicomania om saya ditawari ekor 20 cm apakah ada betina 20 cm jadi betina 20 cm dari situ itu memang menggiurkan sekali jadi teman-teman dapat bayangkan ya orang yang hobi burung hobi ekor panjang ditawari 20 cm betina bayangkan panjang sekali itu saya juga belum pernah memilikinya walaupun saya tahu itu ada betina 20 cm ada cuman harganya mahal sekali kayak gitu ya makanya belum kuat jadi untuk teman-teman yang berangan-angan memiliki ekor panjang pastilah langsung tertarik wah harganya segini kayak gitu jadi itu bahaya sekali apa ya kata orang Jawa itu kayak dihipnotis padahal itu cuma ya itu tadi pancingan karena kita terpancing karena kita sangat apa ya keinginan kita sangat besar seperti itu teman-teman hati-hati sekali jadi ada beberapa kalau ini belum kejadian cuman kemarin lusa itu ada juga yang udah transfer itu belinya dari Medan kayak gitu ya jadi pernah saya bahas ya sorry teman-teman agak meleng jadi ini harus hati-hati ya kalau ada teman lain harus diberitahu jadi di sana di Sumatera sana kondisinya itu real itu harga murai batu itu lebih mahal daripada di Jawa karena apa di sana itu udah sulit peternaknya jarang kayak gitu ya peternak yang banyak itu tetap di Jawa kayak gitu makanya di Jawa harganya lebih miring kayak gitu sama halnya sebelum ini burung yang rame itu labet kalau labet di sini udah ngetrend di sana belum ngetrend di sini udah rame di sana masih belum makanya harganya di luar pulau itu biasanya lebih mahal kayak gitu teman-teman jadi harus hati-hati kalau bisa menggunakan rekening bersama atau pantau atau tanya-tanya kepada teman sekitar sana misalkan mau ditawari teman ya kayak gitu ya tanyakan ke teman sekitar sana kayak gitu ini benar apa enggak seperti itu teman-teman jadi jangan sampai terjadi istilahnya yang hal yang tidak-tidak kayak gitu nanti akan sakit rasanya itu tadi tambahan ya saya baca dulu jadi semoga saja semuanya aman enggak kena tipu-tipu kayak gitu teman-teman oke saya lanjut Pak Cilung hadir oke makasih Pak Twin Bos Miara apa ini Bos Miara udah tiga tahun udah mulai nyisik enggak jinak-jinak sempat sekali lepas terus oh itu Pak biasanya enggak jinak-jinak itu karena kurangnya kita interaksi ya jadi kalau misalkan kita rutin mandikan keramba dua kali dalam seminggu misalkan terus kita kasih makan dia tahu pasti itu enggak ada satu tahun udah jinak ya terus ya itu tadi pokoknya interaksi lah kita sama burung tersebut coba aja dulu Pak kalau bila perlu ya kita selapi burungnya biar kenal sama kita itu caranya dicoba aja Pak Twin untuk burung-burung enggak jinak seperti teman-teman tahu ini ya itu dia masih berjemur yang daplang-daplang ini ketika datang itu masih kelabahan sekarang itu udah kayak gitu yang penting kita udah tahu kuncinya ya teman-teman ya Pak Singgih pagi om nyimak oke makasih Pak Singgih Pak Daniel halo Mas mau nanya kalau ternak apa mudah hutan apa terotolan dari ternakan Pak Angse kalau mau cepat ya cari yang udah siapan Pak yang tangkaran gacor sama betina pilih aja jantan yang gacor pennya panjang channel ini pernah saya bahas ya teman-teman ya jadi itu pen bagian dubur itu panjang kayak gitu ya itu jantannya seperti itu nanti pasti cepat ngisi gacor itu kuncinya teman-teman tapi kalau misalkan beli pennya masih kecil se-gacor apapun itu lama nanti jadinya ini saya lagi jemur betina ini saya mencari supaya dia ketemu titik birahinya nanti dimasukkan biar langsung cepat ya sekaligus mengguang lemaknya Pak Sirat halo Pak Tri makasih Pak Dar di kandang kota enggak bunyi pengaruh enggak om di kandang kota enggak bunyi emm murai batu itu tergantung kebiasaannya ya kalau misalkan biasanya pindah kandang itu mungkin bisa stress tapi kalau udah lama ditaruh kandang kota lama-lama juga bunyi juga Pak seperti itu sugeng api oke makasih Pak Cilung kamu mudah hutan beres mabung tapi rada ngelowo ketika ditrek mudah hutan rada ngelowo ketika ditrek diumbar Pak jangan ditrek dulu seperti itu minimal satu bulan ya biar ngelowonya hilang jadi ketika kita terapi kita umbar ya ketika udah dua minggu kita iseng-iseng belum waktunya kita chest lagi itu nanti balik ke awal jadi ya harus sabar ya minimal satu bulan jangan ditemukan burung diumbar aja nanti sembuh sendiri Pak Maldi nyimak makasih Pak Edi dalam proses penjinakan apa perlu dimandikan apa tidak iya Pak dimandikan kerambah itu cepat sekali tetapi jangan disemproti ya kayak gitu memang ada itu sebagian channel dibuat terapi lapar ya teman-teman tapi bahaya sekali untuk penjinakan kadang-kadang burung bisa drop kayak gitu oke Pak Singgi murai jumur berapa menit Om untuk penjumuran murai batu saya tidak ada hitungannya menit atau jam ketika dia udah mulai mangap kita hentikan karena mangap itu tandanya burung tersebut udah panas kayak gitu ya oke lanjut Pak Eko makasih ini Pak Benny hadir sebentar lagi jadi itu udah ngeplong-plong terus sebentar